Hai ada beberapa pertanyaan mudah-mudahan cukup Selamat malam Banti saya mau bertanya yang dimaksud nama dan rupa itu apa ya dan di dalam wibah sana kapan saatnya merenungkan anicca duga dan anata nama dan rupa adalah batin dan jasmani bahwa kita makhluk secara umum terutama adalah manusia binatang termasuk makhluk neraka bahkan kita percaya dengan keberadaan Dewa Hai itu tersusun secara umum jadi dua batin dan jasmani kalau kemudian di uri lagi batin dan jasmani ini menjadi lima disebut lima kukusan jasmani adalah jasmani kukusan pertama sedangkan batin terdiri dari empat kukusan ada perasaan ada persepsi ada bentuk-bentuk pikiran dan ada kesadaran atau batin yang mengetahui ada empat ini kalau kita uri lagi kalau di uri lagi wah banyak lagi jasmani kita seperti yang kemarin yang telah disampaikan tersusun dari empat unsur jasmani baik empat unsur jasmani yang yang kita rasakan maupun yang kita lihat dengan mata apapun yang padat pada jasmani kita adalah unsur padat apapun yang punya sifatnya mencair ada darah liur dan sebagainya adalah unsur cair kemudian panas temperatur adalah panas unsur api gerak udara adalah unsur udara kemudian empat kukusan lainnya juga bisa di uri lagi perasaan kok banyak sekali jenis perasaan ada tiga jenis perasaan menyenangkan tidak menyenangkan perasaan literal yang muncul dari mata ketika melihat nah karena kita memiliki enam indera berarti dari tiga kali enam berapa 18 jenis perasaan kemudian dari 18 perasaan ada juga perasaan-perasaan yang sebenarnya patut untuk dikembangkan ada yang tidak patut untuk dikembangkan yang patut perasaan-perasaan adalah apa ketika perasaan muncul berkenaan dengan perenungan bijak misalnya apa melihat objek menggunakan mata muncul rasa menyenangkan ketika muncul rasa menyenangkan itu tidak patut dikembangkan karena semata-mata dari perasaan yang sifatnya duniawi tapi kemudian muncul perenungan ini pun juga tidak kekal ini juga berubah ini tidak bisa dipertahankan muncul batin melepas ketika muncul batinnya melepas muncul kebahagiaan ini perasaan menyenangkan juga dan itu yang patut dikembangkan dan yang patut dikembangkan juga bisa menyenangkan bisa sebenarnya tidak menyenangkan bisa juga juga netral maka ada tiga nah tiga kali enam berapa 18 18 tambah 18 berapa 36 banyak juga ya dan itu berubah-ubah persepsi juga sama muncul dari enam Indra persepsi itu adalah gambaran batin yang dikenali jadi ketika kita kita mengenali sesuatu dari sebuah tanda dari sebuah gambar itulah persepsi contoh biasanya muncul dari gambar contohnya apa ketika anda membayangkan hutan ada nggak gambar hutan ada nggak Hai ada nggak dalam batin ada ya nggak ada ya Oh kalau enggak ada enggak tahu ini gimana pikirannya apa beda dengan saya ada kan ya Nah itulah persepsi ketika mendengar suara Hai ketika mendengar suara ada enggak gambar suara ada enggak gambar suara ada kan coba kita meditasi kemudian kita akan mendengarkan suara adzan kan ada kan gambarnya kan kita membayangkan ada orang sedang berada di depan mic itu gambar juga itu persepsi juga nah sehingga apa persepsi itu muncul dari juga enam Indra bahkan yang kita lihat ini dengan mata kita tersebut persepsi itu hanya disebut hanya kalau dalam bahasa buddhis disebut hanya Hai persepsi Oh banyak sekali persepsi juga kemudian ada bentuk-bentuk pikiran yang kalau di dalam abidama ada 50 jenis sangkara baik itu yang baik maupun yang tidak baik Hai yang baik apa ya seperti kita punya sati perhatian kebijaksanaan itu yang baik-baik Hai kedermawanan atau alubah cinta kasih adosa itu yang baik-baik yang buruk-buruk banyak sekali kebencian keserakahan kebodohan itu yang buruk-buruk itu semua adalah bagian dari bentuk-bentuk pikiran nah yang terakhir kesadaran atau batinnya mengetahui itu juga muncul dari enam Indra saat kita melihat objek di situ ada batin yang mengetahui berkenaan dengan melihat itu adalah kesadaran melihat mendengarkan suara ada batin yang mengetahui berkenaan dengan mendengar itu adalah kesadaran telinga kemudian ada kesadaran hidung lidah jasmani dan kesadaran pikiran itu sendiri maka kemudian nama rupa ini batin dan jasmani ini ketika diure akan juga banyak sekali tetapi kemudian yang harus dilihat dari enam dari lima gugusan ini atau batin dan jasmani ketika dirangkum kewasannya itu semua sifatnya adalah tidak kekal jadi kalau ditanya kapan kita merenungkan ketidak kekalan sebenarnya kapan saja kita bisa merenungkan dalam meditasi ini pun walaupun kita masih mengarahkan batin kita untuk tenang saja dulu tetapi kalau misalnya ada waktu atau ada perlungan tentang ketidak kekalan kenapa tidak karena itu baik seperti yang tadi saya sampaikan ketika muncul pikiran yang buruk kita juga bisa menggunakan perlungan tentang ketidak kekalan untuk apa melenyapkan pikiran buruk tersebut Oh ternyata apapun kondisi batin yang sekarang dialami yang itu sebenarnya tidak terlepas dari batin dan jasmani tidak apapun yang sekarang kita alami tidak akan lepas dari batin dan jasmani itu semua adalah sifatnya tidak kekal sifatnya berubah sifatnya tidak bisa dipertahankan yang berubah yang tidak kekal yang tidak bisa dipertahankan ketika dilekati membawa kepada penderitaan maka kemudian seperti yang tadi malam saya sampaikan melihat demikian maka seseorang akan memperhatikan objek memperhatikan kondisi tetapi batin tidak melekat karena apa melihat ketidak kekalan jadi dibalik itu ada pemahaman ketidak kekalan dan juga bisa melihat dari sisi duka atau delitanya atau ketidakpuasanya jadi apa yang tidak kekal tidak memberikan kepuasan yang sejati seperti tadi saya sampaikan seberapapun kesenangan indera yang diperoleh ternyata tidak memberikan rasa puas itulah duka tidak memberikan rasa puas seberapapun itu maka melihat bahwa apapun yang menangkan tidak memberikan rasa puas maka seseorang menjadi detach tidak melekat memperhatikan objek tersebut tanpa melekatinya dan anatta juga sama bisa direnungkan kapan saja ketika memang dibutuhkan kenapa tidak seperti tadi saya sampaikan ketika melihat seseorang yang dibenci muncul kebencian kita paham dengan konsep anatta maka kita bisa menggunakannya sebagai perenungan kenapa kita harus membenci siapakah yang kita benci karena sejujurnya yang dibenci itu sudah berubah berubah-ubah dan tidak ditemukan inti di sana tidak ditemukan individu di sana karena sudah berubah bahkan yang sekarang anda lihat saya seperti ini sudah berbeda tidak hanya berbeda dari yang kemarin satu detik yang lampu juga sudah berbeda nah melihat demikian apakah boleh wah sangat boleh dipersilahkan itulah kenapa di dalam praktik meditasi seseorang bisa memperhatikan atau mengembangkan kebijaksanaan terlebih dahulu kemudian kebijaksanaan karena masing-masing memiliki kecenderungan yang berbeda-beda dan bahkan bisa pula mengembangkan keduanya secara bersamaan disebut Yuga Nada secara bersamaan juga bisa juga tetapi itu itu masing-masing jadi kalau ditanya kapan bisa menungkan demikian setiap saat bisa apalagi ketika dibutuhkan itu sangat ya baik untuk dijadikan sebagai perlindungan ya semoga bisa dipahami apakah meditasi itu berbeda dengan konsentrasi tergantung meditasi yang dimaksud meditasi yang apa kalau meditasi yang dipraktikan disini disebut sebagai cita bawana pengembangan batin dalam pengembangan batin banyak kualitas batin yang harus dikembangkan dan konsentrasi adalah salah satunya artinya tidak hanya konsentrasi saja tetapi yang lain-lain yang bermanfaat yang baik juga dikembangkan dalam cita bawana dalam pengembangan batin dalam meditasi ini apa saja ada kebijaksanaan ada perhatian ada ketenangan ada keseimbangan batin ada juga konsentrasi dikembangkan maka meditasi yang dipraktikan disini mengembangkan apapun kualitas batin yang baik yang bermanfaat yang membawa kepada pembebasan membebaskan batin dari kotoran batin dan salah satunya adalah konsentrasi tapi tidak hanya satu-satunya maka kalau kemudian orang meditasi hanya mengembangkan konsentrasi ya sesungguhnya itu bukan meditasi dalam konteks cita bawana dalam konteks pengembangan batin karena banyak yang juga harus dikembangkan maka ketika meditasi kakinya sakit kemudian kita mencoba untuk bersabar walaupun kita tidak bisa fokus terkonsentrasi pada objek meditasi itu juga bagian dari cita bawana karena setidaknya pada waktu itu kesabaran sedang dikembangkan kekuatan bertahan sedang dikembangkan yang ini juga nanti akan membantu akan mensepot untuk memunculkan kualitas batin lainnya ketenangan batin itu akan semakin terbentuk keseimbangan batin juga akan semakin menjadi kokoh kalau kekuatan bertahan kita semakin berkembang maka walaupun tidak bisa terkoncentrasi pada objek kalau kita bisa bertahan mengembangkan kesabaran itu juga menjadi satu hal yang baik dalam meditasi ini bahkan para bijaksanaan mengatakan kesabaran adalah praktik yang tertinggi kesabaran jadi kalau anda sampai dengan susah payah dengan jungkir balik tapi nggak sampai ya nggak sampai jungkir balik ya seandainya demikian dengan jungkir balik susah payah mau bagaimanapun bertahan sampai tanggal 19 wah artinya anda melatih kesabaran luar biasa itu sudah menjadi step yang sangat baik langkah yang sangat baik karena ini memang tidak mudah meditasi itu sesuatu yang yang memang ya mau tidak mau sesuatu yang sulit maka dulu ada cerita disini yang datang sekitar 10 orang satu persatu hilang awalnya mau bermeditasi sepuluh hari baru tiga hari tinggal tiga tidak bertahan ya karena memang memang dalam meditasi ini kita itu kan ya disuruh untuk menghadapi penderitaan penderitaan pada saat tidak bermeditasi umumnya seseorang kan selalu menutupi penderitaan dengan kesenangan merasa bosan sedikit yuk pergi kesana ke restoran mencari kesenangan kan sehingga sehingga tidak pernah melihat penderitaan tetapi disini rasa bosan harus dihadapi rasa sakit dihadapi mungkin bau yang tidak nyaman pun dihadapi juga karena lama kelamaan biasanya sudah mulai pakai balsem dihadapi dan bisa bersabar wah itu sudah luar biasa itu bagian dari melatih batin jadi jangan komplain ya harus itu juga bagian dari melatih batin oke jadi jadi berbeda tetapi konsentrasi merupakan salah satu bagian dari meditasi selamat malam Bante jika dalam berwipasana muncul rasa sakit di bagian tubuh tertentu , gimana caranya supaya tahan dengan rasa sakit itu seperti kemarin yang juga saya sampaikan sebenarnya ketika rasa sakit muncul pada bagian jasmani ini ada dua cara cara pertama bisa dengan mengamati sakit itu sendiri mengamati jasmani yang sakit dan tentu juga dengan kekuatan bertahan apakah bisa melakukan pernungan bahwa ini pun juga kewajaran dari jasmani yang memang selalu menimbulkan sakit atau melakukan pernungan bahwa ini pun juga sifatnya tidak kekal pasti akan berubah tidak selamanya berada dalam sakit atau dengan cara memperhatikan kejolak emosi yang muncul muncul emosi kan ketika sakit muncul keinginan untuk mengubah posisi duduk mungkin ada pemikiran kok kenapa lama sekali ini ada kejolak kejolak pikiran emosi ketidaksukaan berpikir-pikir tentang sekarang sudah jam berapa contohnya kalau disini ada jam kalau misalnya yang menentukan berapa lama duduk meditasinya adalah pembimbing yang dimarahi pembimbingnya kenapa kok lama sekali tapi karena sudah ditentukan oleh jam kan marahnya dengan jam kan padahal tidak sadar semakin kita dekat dengan jam yang telah ditentukan kita tuh semakin tua semakin dekat dengan kematian tapi maunya sepat-sepat berarti ingin sepat mati juga ini ya kan ini nantikan belum tanggal 19 tapi maunya sepat-sepat kan sepat selesai pada kalau semakin dekat dengan waktu artinya kita tuh usianya semakin bertambah semakin tua berarti semakin dekat dengan kematian kenapa tidak menikmati saat ini dan sekarang saja ya jadi demikian bisa mengamati fisiknya rasa sakitnya dan tetap bertahan atau mengamati gejolak pikiran atau emosinya diamati dan bertahan disitu enggak apa-apa kalau pun hanya bertahan beberapa waktu itu sudah baik karena sudah ada latihan ketimbang kebiasaan lama dilakukan sakit sedikit langsung mengubah posisi itu kebiasaan habit yang lama kalau pun kita bertahan satu menit dua menit tiga menit wah itu sudah merupakan bagian dari latihan itu sudah baik kalau memang tidak tahan sekali bisa mengubah posisi duduk tetapi lakukan dengan penuh perhatian nah itu semua adalah latihan ya namun budaya bante izin bertanya kemarin bante menyampaikan bahwa suka dapat menimbulkan keserakahan dan duka dapat menimbulkan kebencian jika dilekati bagaimanakah dengan perasaan takut atau sedih apakah itu timbul dari ketidaktahuan atau apa ya bante mohon arahnya takut seperti naik pesawat karena sempat membaca berita tentang kecelakaan pesawat sedih seperti ketika mengetahui saudara kita ada yang sakit kesedihan ketakutan termasuk keserakahan kebencian itu semua sebenarnya juga muncul dari ketidaktahuan walaupun keserakahan itu muncul karena perasaan yang menyenangkan itu juga muncul karena ketidaktahuan tidak tahu bahwa perasaan yang menyenangkan sifatnya tidak kekal maka muncul keserakahan muncul keinginan untuk memperoleh tapi kalau kemudian kebijaksanaan muncul ketidaktahuan lenyap maka keserakahan tidak akan muncul ketika kesenangan itu muncul demikian pula kebencian kenapa muncul walaupun itu muncul bersamaan dengan perasaan yang tidak menyenangkan itu juga disebabkan karena ketidaktahuan bahwa perasaan yang tidak menyenangkan sifatnya tidak kekal sehingga kemudian ketika itu muncul kebencian ikut muncul tapi kalau dilihat bahwa itu adalah tidak kekal lantas untuk apa kita membenci dengan perasaan yang tidak menyenangkan yang toh itu juga pasti akan berlalu maka keserakahan kebencian itu muncul dari ketidaktahuan lantas bagaimana takut dan kesedihan juga sama takut kesedihan ini kan sebenarnya muncul dari sesuatu yang tidak menyenangkan jadi perasaan yang tidak menyenangkan kenapa kita takut ya kita ada perasaan yang tidak menyenangkan seperti tadi misalnya kalau mendengar berita-berita mengenai ada keselakaan pesawat muncul ketakutan muncul perasaan yang tidak menyenangkan maka muncullah takut ya karena ketidaktahuan tidak tahu bahwasannya oh banyak sekali ketidaktahuannya tidak tahu bahwasannya ketakutan adalah kotoran batin ketakutan adalah perintang batin tidak tahu bahwasannya ada sebuah perubahan nah karena ketidaktahuan maka muncullah rasa takut termasuk adalah kesedihan kesedihan ketika misalnya tadi ditinggal oleh orang yang dicinta ya karena kemudian melihat itu sebagai sebuah kekekalan yaitu kemudian muncul sedih ketika yang dicinta itu meninggalkannya tapi kalau dari awal sudah dikokohkan dalam batin bahwa siapapun pasti akan berpisah dari kita termasuk yang dicinta termasuk yang dekat pasti akan berpisah ya ketika perpisahan terjadi tidak kemudian menimbulkan kesedihan karena sudah siap maka baik kita merenungkan ketidakkekalan terhadap apapun termasuk utamanya terhadap hal-hal yang kita merasa itu berharga Anda punya misalnya jam tangan yang mahal cobalah sekali waktu ditimang-timang dilihat ini juga tidak kekal ini pasti berubah nah kalau sudah di beri pemahaman demikian menjadi kokoh ketika suatu saat jatuh kalaupun seandainya ada kesedihan karena kualitas batin yang bijak berkenaan dan ketidakkekalan sudah berkembang kesedihan juga tidak akan berlangsung lama tapi kalau kemudian tidak ada pemahaman demikian begitu jatuh pembelkatannya besar ya penderitaan akan semakin besar terhadap apapun punya rumah punya mobil punya apapun yang dianggap sebagai menyenangkan termasuk keluarga harus dilihat bahwa itu adalah tidak kekal pasti berubah perpisahan pasti terjadi nah kalau kita melihat demikian artinya kita melihat dengan kebijaksanaan bukan melihat dengan ketidaktahuan tapi dengan kebijaksanaan maka kesedihan juga tidak akan mudah muncul itu yang harus kita kokohkan dalam batin kita dan itu bagian dari meditasi melihat ketidakkekalan dan sesungguhnya pada saat kita bermeditasi lama-kelamaan apa yang kita lihat ketidakkekalan kita akan melihat semakin paham bahwa ketidakkekalan itu semakin terlihat dengan jelas sekarang saja mungkin dalam dua hari ini mungkin bisa melihat dengan jelas dalam batas tertentu contohnya adalah bagaimana perasaan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan bisa berubah-ubah dengan sangat cepat tadi pagi meditasi enak sekali setelah satu jam kemudian kok menderita sekali kemudian lagi oh nyaman sekali dalam satu sesi barangkali awalnya nyaman sekali begitu setelah beberapa menit kok tiba-tiba kacau sekali perubahan terlihat dengan lebih jelas yang itu tidak akan terlihat dengan jelas kalau kita tidak bermeditasi karena kita tidak peduli sebenarnya perubahan sama saja akan terjadi cepat sekali tetapi karena tidak peduli maka tidak terlihat dengan jelas maka meditasi ini adalah melihat perubahan melihat ketidakkekalan nah kalau kita melihat dengan melihat ketidakkekalan artinya melihat dengan kebijaksanaan yang mana itu akan menghancurkan pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat termasuk ketakutan, kesedihan, kegelisahan, kekhawatiran itu akan semakin berkurang dengan melihat ketidakkekalan ya semoga bisa dipahami namun budaya banti apakah kotoran batin datang dari dalam diri dan marah datang di luar diri apa perbedaan kotoran batin dengan marah ya sebenarnya marah itu juga macam-macam ya ya kotoran batin secara umum datang dari dalam batin kita apa itu marah? marah bisa memang ada dalam buddhis marah itu ada yang mengacu kepada makhluk yang mengganggu biasanya kalau orang Jawa Tengah itu kalau ada anak kecil misalnya mengganggu terus gitu kan orang tuh lagi masak masakannya belum selesai nangis-nangis ingin makan gitu kan pasti akan dikatakan kamu kok jadi marah gitu marah marah itu adalah penggoda pengganggu sama seperti dalam bahasa Jawa marah itu berganggu maka marah ini bisa makhluk tapi marah juga adalah kotoran batin itu sendiri jadi tidak harus makhluk ya sebenarnya kalau memang ada makhluk-makhluk marah tertentu gitu kan tetapi sebenarnya orang-orang yang mengganggu kita orang-orang yang mengajak kita untuk berbuat jahat ya sama dengan marah juga ya kan makanya berasosiasi dengan yang tidak baik itu bahaya juga kalau kita belum benar-benar kokoh kalau kita berasosiasi dengan orang yang tidak baik ya seperti berasosiasi dengan marah juga kita akan terseret kecuali kalau kita sudah kokoh walaupun marah datang kita tidak terseret kalau kita sudah kokoh makanya jangan kemudian berpikir kan kita harus penuh compassion kita harus penuh kasih sayang terhadap siapapun terhadap orang yang tidak baik juga kita harus memujulkan kasih sayang kita harus berasosiasi dengan mereka yaitu baik kalau batin kita sudah kokoh tapi kalau batin kita belum kokoh ya kita harus menghindar untuk sementara waktu tidak semua kemudian ketika kita melihat ada orang tenggelam kita harus membantu orang yang tenggelam kalau ternyata kita tidak bisa berenang alih-alih kita itu membantu dia tanpa merepotkan ikut tenggelam juga kan ya lebih baik kita menghindar mencari orang yang bisa berenang untuk membantunya ya ya sama ketika batin kita belum kokoh ya kita ada kalanya menghindar terhadap marah pengganggu ya jadi memang marah itu bisa makhluk ya ada dikatakan dikatakan makhluk dewa tinggi dikatakan sebagai marah marah limita wasawati tapi ya itu teori tapi yang jelas adalah marah itu yang paling relevan adalah pikiran kita kotoran batin kita sendiri itu adalah marah yang kita melihat kita mengalami ya begitu ya semoga bisa dipahami lama budaya bante yang dimaksud konsentrasi absorsi itu bagaimana terima kasih penjelasannya nah ini dalam dhamma disebut jana apa itu jana jana itu adalah kondisi batin yang terbebas dari lima rintangan batin itulah kenapa dari awal kita membicarakan tentang lima rintangan batin yang pasti akan muncul pada setiap orang yang bermeditasi yang tadi telah disebutkan keinginan untuk melikmati kesenangan indrawi kebencian malas dan ngantuk kegelisahan kekhawatiran dan keraguan lima rintangan batin ketika lima rintangan batin ini lenyap kemungkinan memungkinkan seseorang akan mencapai konsentrasi yang mendalam ini pertanyaan lah absorsi maka lima rintangan batin ini harus dilenyapkan maka jana pertama dikatakan sebagai ustra especara taki tiysukang viweوم api suncock pata mang janang upasam paja wiharaati seseorang harus terbebas dari kama berbagai macam keinginan persepsi pikiran berkenaan dengan kesenangan indrawi jadi persepsi keinginan pikiran berkenaan dengan kesenangan indrawi terus lenyap Vivi cewa aku Salehi damehi dan juga harus terasing terbebas dari segala bentuk pikiran yang tidak bermanfaat ini sejujurnya mengacu kepada lima rintangan batin jadi kamehi mengacu kepada rintangan batin yang pertama aku Saladama mengacu rintangan batin keempat terakhir nah baru kemudian seseorang akan mendapatkan piti suka Vivi kajang piti sukang sawit takang sawi carang Vivi kajang piti sukang mendapatkan kegihuran kebahagiaan yang muncul dari Vivi ka keterasingan batin dari lima rintangan batin dan ia berdiam mencapai jana pertama konsentrasi mendalam yang pertama maka yang dimaksud dengan jana adalah ketika lima rintangan batin itu lenyap maka usaha yang harus dimunculkan dalam meditasi ini sebenarnya Apakah itu meditasi untuk memunculkan kebijaksanaan disebut Vipasana atau untuk memunculkan ketenangan lima rintangan batin ini harus di handle harus dikenali dan dilenyapkan tidak bisa tidak ya begitu ya bagi yang bertanya nanti kalau di jawab semua panjang kali lebar karena jana itu kan banyak Selamat malam Bante hari pagi saya betul-betul hening gimana awalnya saya bisa memperhatikan nafas terus-terus menerus saat hening itu tidak mendengar suara luar tapi saya yakin tidak tertidur apa itu benar-benar terpusat untuk memperoleh kembali suasana seperti itu sulit mohon penjelasan Bante yaitu bagus tetapi kemudian harus dilihat bahwa itu pun juga tidak kemudian dicari-cari dengan berpikir-pikir karena ini biasa ketika orang bermeditasi mendapatkan ketenangan demikian kemudian di sesi selanjutnya kemudian dicari-cari padahal justru meditasi itu adalah melepas bukan mengumpulkan mengapa ketenangan bisa muncul kedamaian bisa muncul ya karena melepas melepas apa reaksi pikiran melepas berbagai macam bentuk pikiran melepas lima rintangan batin sedangkan ketika mencari-cari itu sudah kembali terkecoh terprosok ke dalam rintangan batin kegelisahan maka itu pun juga harus di sadari tidak kemudian terseret lagi dengan kegelisahan karena mencari-cari atau berpikir-pikir Nah maka meditasi adalah melepas membuang membuang pikiran-pikiran yang buruk lima rintangan batin apapun alasannya ketika ada kegelisahan kegelisahan itu adalah rintangan batin maka harus di redam dilenyapkan ya begitu ya jadi ketenangan muncul karena pelepasan bukan karena pencarian bukan karena bereaksi selamat malam Bante saya ingin bertanya apakah perlukan Anicca Duka dan Anatta bisa dijadikan objek meditasi jika bisa bagaimana maka susunannya atau kita memperhatikan keluar masuk nafas lebih dahulu baru kemudian melakukan perlukan sebagai objek mohon arahannya Bante Anicca Duka dan Anatta itu adalah nilai-nilai luhurnya Hai objeknya itu berbeda landasannya berbeda landasan dari atau objek dari meditasinya itu batin dan jasmani akan tetapi perenungannya adalah Anicca Duka Anatta jadi seperti misalnya kita menggunakan objek jasmani salah satunya adalah nafas nafas itu adalah objeknya tetapi kemudian direnungkan dari sisi ketidak kekalanya dari sisi yaitu ketidakpuasanya dari sisi tanpa dirinya Hai nah perenungan terhadap jasmani itu adalah kebijaksanaannya atau nilai-nilai luhurnya sedangkan objeknya itu adalah landasannya objek meditasi adalah landasannya ya seperti misalnya meditasi cinta kasih atau disebut metabawana objeknya apa objeknya adalah makhluk objeknya makhluk tetapi nilai-nilai nilai-nilai luhur yang dimunculkan di sana adalah semoga semua makhluk berbahagia semoga mereka bebas dari penderitaan itu adalah nilai-nilai luhur objeknya adalah makhluk wipasana dengan memunculkan kebijaksanaan Anicca Duka dan Anatta objeknya adalah batin dan jasmani atau kalau kita detil lagi objeknya adalah lima gugusan maka ada satu cara misalnya pada saat kita mau meditasi jalan sebagai contoh sebelum kita bermeditasi sebelum kita berjalan kita bisa merenungkan satu persatu lima gugusan sembari berdiri kita renungkan pertama adalah jasmani kita tahu jasmani kita mengenali jasmani kemudian dilihat bahwa jasmani itu adalah fenomena yang tidak kekal yang tidak bisa dipertahankan yang tidak ditemukan keberadaan inti dengan melihat demikian batin menjadi melepas kemudian setelah melihat jasmani melihat perasaan dengan cara yang sama sebagai tidak kekal yang berubah yang tidak bertahan yang tidak ditemukan adanya inti perasaan sekadar perasaan dan batin melepas tidak melekati perasaan dan dilakukan berkenaan dengan persepsi bentuk-bentuk pikiran dan juga kesadaran ada pernungan Anicca Duka dan Anatta dan seseorang berjalan berjalan tanpa kemelekatan karena apa muncul dari pemahaman Anicca Duka dan Anatta maka objeknya adalah lima gugusan sedangkan Anicca Duka dan Anatta adalah kebijaksanaannya berkenaan dengan objek yang diperhatikan nah seperti itu sudah jam setengah sembilan semoga bisa dipahami dan tetap semangat apapun yang terjadi walaupun cunggir balik tetap semangat dan semoga kita semua masuk dalam batin kita sabisata bawah antuskitata semoga semua makhluk berbahagia selamat menikmati